MotoGP 2019 segera memasuki seri penutup. Balapan di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol menjadi yang terakhir pada MotoGP musim ini. Balapan MotoGP Valencia akan berlangsung pada 15-17 November 2019. Namun, balapan itu sudah tidak lagi menentukan, karena Mark Marquez sudah memastikan gelar juara dunia tahun ini. Tapi, Marquez baru saja memecahkan rekor poin Jorge Lorenzo ketika menjadi juara dunia 2010. Marquez sudah mengoleksi 395 poin sejauh ini, sedangkan Lorenzo mendulang 383 poin saat menjadi juara dunia 2010. The Baby Alliance malah berpeluang menambah lagi pundi-pundi poinnya, karena masih ada balapan MotoGP Valencia. Namun, sirkuit Ricardo Tormo bukan favorit Marquez, karena dia terakhir menang di Valencia terjadi pada MotoGP 2014. Musim lalu, pembalap Ducati Andrea Dovizioso yang finish terdepan di MotoGP Valencia 2018. Berikut jadwal MotoGP Valencia 2019 yang merupakan balapan terakhir dalam kalender balap tahun ini. Terima kasih telah menonton!